Ya, bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My name is Arham, my official number is A1M28073 Ya, disini saya akan membahas tentang What is studied in sociolinguistics? Memangnya apa sih yang dikaji dalam sociolinguistics itu? Nah, ini sangat menarik serasa untuk kita simak bersama Jadi, poin yang saya akan memberikan disini Yaitu menghubungkan faktor kebahasaan, ciri, dan ragam bahasa Dengan situasi dan faktor sosial budaya Ya, bukan lagi sesuatu yang asing bahwa Variasi kebahasaan dalam masyarakat itu lahir Akibat adanya keberagaman Akibat adanya berbagai macam kepentingan Akibat adanya berbagai macam perbedaan latar belakang sosial Dari masyarakat itu sendiri Yang tentunya perbedaan-perbedaan ini muncul Akibat sering mengalami interaksi Dan tentu dari interaksi itu Maka muncullah yang namanya Variasi kebahasaan Jadi, dalam sudut pandang Variasi kebahasaan ada dua hal Yang menjadi aspek dasar yang bisa kita dapatkan Pertama, bahwa variasi bahasa itu lahir akibat keberagaman sosial dalam kehidupan masyarakat Yang kedua, variasi bahasa itu ada sebagai tuntutan untuk interaksi sosial dalam masyarakat itu sendiri Di sini, dalam kebahasaan itu terdapat dua aspek Dua aspek dalam kebahasaan Jadi, pertama ada aspek bentuk Dan yang kedua ada aspek makna Nah, aspek bentuk ini mencakup bunyi struktur penulisan Sementara aspek makna itu mencakup makna leksikal Makna fungsional Dan makna struktural Nah, jika kita melihat lebih jauh lagi Kita menelisik lebih detail lagi Maka kita bisa menemukan persamaan dan perbedaan-perbedaan yang besar dan yang kecil Yang boleh dikata Keduanya itu menunjukkan ekspresi Ekspresi yang berkaitan satu dan yang lain Ya, kita ambil contoh Bahwa ada perbedaan Ketika kita melafalkan huruf A Dari satu waktu ke waktu lain Begitupun ketika kita melafalkan kata makan Nah, kata makan ini akan memiliki perbedaan Ketika kita melafalkannya hari ini, besok dan lusa Nah, jadi perbedaan-perbedaan itulah Perbedaan yang dihasilkan itulah Perlahalan itulah Yang disebut dengan variasi bahasa Nah, untuk menentukan variasi bahasa Tidak bisa bahwa kita hanya mengandalkan pendengaran yang kita miliki Sebab pendengaran yang kita miliki itu Memiliki beberapa faktor yang bisa mempengaruhi hasil yang didapatkan dari pendengaran itu Antara antaranya yang berpengaruh dalam faktor pendengaran kita itu Pertama, bisa dipengaruhi oleh udara Kemudian dua, bisa dipengaruhi oleh perasaan Yang ketiga, bisa dipengaruhi oleh faktor perasaan Faktor kesegaran, faktor perasaan Dan yang keempat itu Pendengaran itu bisa dipengaruhi sejumlah Sebesar apa titik fokus kita pada sesuatu Nah, untuk mengukur keefektifan dalam variasi bahasa itu sendiri Maka digunakanlah sebuah alat canggih Yang namanya spektogram Spektogram ini menghasilkan gambar atau rekaman Dari sebuah alat canggih yang disebut spektograf Nah, ini bisa memberikan gambaran yang akurat tentang variasi kebahasaan Kemudian, dalam kehidupan sosial bermasyarakat Nah, tentu variasi bahasa ini Ya, juga memiliki variasi penutur Yang menjadi bahan kajian dalam sesuai linguistik Ya, variasi penutur itu Pertama ada yang namanya ideol Jadi, ideol ini merupakan variasi individual Nah, variasi individual yang boleh dikata mencirikan Bagaimana karakteristik seseorang Dari warna suara Gaya bahasa Struktur kalimat Penuntuan kata-kata Jadi, ideol ini Yang paling menonjol adalah Bagaimana warna suara Seseorang ketika Berbicara pada orang lain Jadi, dengan Adanya warna suara Maka, kita bisa mengetahui Apakah orang ini Teman kita atau tidak Misalkan Ketika kita berbicara Di handphone Meskipun Teman kita Tidak menyebutkan nama Maka, kita sudah tahu Bahwa ini Si A Ini adalah si B Nah, itu merupakan Bentuk contoh dari Variasi ideol Kemudian yang kedua Ada yang namanya dialek Jadi, dialek ini merupakan variasi Dalam kebahasaan Yang digunakan dalam Sekelompok masyarakat Dengan jumlah Yang cukup besar Nah Jadi, dialek ini Sangat keren penggunaannya Jadi, sambil contoh Di Munah Saya lihat itu Ada bahasa Munah Yang boleh dikata Memiliki Variasi dialek Yang beragam Yang kaya Jadi, antara Satu desa Dan desa lain Atau antara Satu kecematan Dan kecematan lain itu Memiliki perbedaan Dialek Walaupun Satu kebahasaan Dan boleh dikata Itu menjadi ciri khas mereka Kemudian yang ketiga Itu ada yang bernama Variasi Skorolek Jadi, skorolek ini Variasi Temporal Yang boleh dikata Variasi yang berjangkah Misalkan Penggunaan Variasi bahasa Indonesia Pada Tahun 20-an Pada tahun 30-an Pada tahun 70-an Atau 80-an Hingga Bagaimana penggunaan Bahasa Indonesia itu Sekarang ini Kemudian Yang terakhir Ada namanya Variasi Sosiolek Jadi, variasi ini Muncul Sesuai dengan Kelas Sesuai dengan Posisi seseorang Dalam masyarakat Yang dipengaruhi oleh Pendidikannya Oleh Sosial ekonominya Oleh Pekerjaannya Jadi, variasi Sosiolek ini Sudah melekat Dan Sangat Sangat Ciri Sangat Bisa kita Saksikan Dalam kehidupan mereka Sehari-hari Kemudian Tentu dari Nah Dari berbagai macam Perbedaan ini Akan lahir Keunikan dalam bahasa Nah Bahan kajian inilah Yang selalu Menjadi Sesuatu yang menarik Oleh para ahli Untuk Menelisik Lebih dalam lagi Sejauh mana sih Keunikan itu ada Dan bagaimana Menjadikan variasi ini Menjadi sesuatu Yang Tentu Menjadi Menjadi Cara tersendiri Untuk masyarakat Dalam Mempererat Interaksi Sosial sama lain Ya, mungkin sekian Bisa saya jelaskan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh